Pertumbuhan matang dan sukses Golongan 1 minimal Ada 1 yang no Golongan 2 dan 3 minimal Ada 2 yang no Minimal Berarti dia masih popular Tapi anda baru menemukan Ini kelihatannya ini terceng Tadi belum matang Kedua pertumbuhan Golongan 1 minimal Yes nya 2 Golongan 2 dan 3 minimal 3 ianya Ternyata bertumbuh Kalau anda sudah coba Ini 6 bulan masih Di pemula terus Ternyata bukan ternyata anda Tidak semua profesi anda harus jadi top Anda bisa main keyboard Bisa main drum pak Tapi Tuhan mungkin kasih anda Yang kuat di drum Keyboard cuma tambahan Matang Semuanya Mayoritas Kalau sukses Semuanya adalah Ya Dari 16 itu Paling banyak Ada 1 no Kalau sudah sampai begini Anda tahu Anda sudah di track yang benar Next Ada lagi Apa yang saya harus ngomong Nih Kalau ngisi begini Jangan pakai tekanan orang ya Tapi kalau saya mau ngisi Mami saya Maunya tetap Saya jadi badut Nah ya sudah Nggak bisa ngomong nih Jangan pakai tekanan orang Ini jujur buat diri sendiri Saran saya apa? Ya kalau anda Pengen tahu Anda cari Tuhan Atau cari Habat Tuhan yang diurapi Untuk bicara Jangan cari Ini Apa Papa Lore Sama Mama Duren Luasan pergaulan Anda kalau nggak gaul Gimana mau ngisi yang terakhir Harus bergaul Tiga Belajarlah Banyak-banyak Ini talenta Anda kembangkan berhasil Nggak kembangkan Nanti disuruhnya ditanya Bunganya Next Apa itu Oh memberkati Pak Ya telah memberkati sudah Oke Ada pertanyaan dulu sampai sini Nanti Pak Ajang Menyilakan kita untuk Bertanya Apabila Ada waktunya cukup Silahkan kalau ada Kalau tidak ada yang Bagian terbaik dalam Sebuah ibadah adalah Mulai Kalau boleh Nanti begini saja Dikopikan satu kertas 16 pertanyaan yang urut Diberikan tikmat-tikmat Nanti kapan-kapan kalau Anda mau Dibagi saja Isi sendiri rumah Lebih enak Silahkan Kalian ada Bisa ditambilkan saja Pak Legi Untuk apa Supaya mereka bisa belajar Kita ambilkan saja Slide-nya Ada Silahkan Kalau Anda mau tanya Banyak orang Memasuki kapling yang bukan Surat Tuhan Dan terbawa oleh Karena kebutuhan Apalagi Jakarta Orang mengukur Segala sesuatu Panggilan hanya dengan Uang Orang Kalau Anda Memasuki kapling Yang bukan kapling Anda Pasti ada harga biayanya Apa itu Kerohanianmu Gak damai Engkau akan maju Mundur rohaninya Engkau merasa bersalah Engkau dapatkan semua Orang gak pernah tahu Di tengah atau dalam kesendirian Engkau merasa bersalah Ada yang hilang dalam hidup Anda Waktu sudah mengerti Akhir zaman Di waktu akhir ini Jadi sebaiknya kita Mengambil apa yang penting Dalam kehidupan kita Baik Ada Kalau ada Angkat tangan saja Berikan kepada Para Pelayan Kirim ke depan dulu saja Daripada menunggu Bagaimana Membedakan Malas Karena pekerjaan Atau malas Karena sifat malas Gampang sekali Gini Anda bisa malas Karena ada Konflik Begitu Begitu engkau Konflik di komunitas Pekerjaan Atau pelayanan Engkau akan Malas datang Kalau dia Malas datang Tapi di rumah Dia berdoa Itu bukan Malas datang Sebetulnya Itu Tuhan yang suruh Jadi mudah Jadi mudah saja Yang tidak Datang ke KTM Dicek Doa tidak Kalau tidak Berarti malas Kenapa Ada konflik Ya kecuali lagi Liburan Peristiwa Kalau liburan Orang bisa malas Kenapa Satu ada konflik Kedua Dia lari Dari Sebuah Tantangan Dia sebel Sama si A Mau ketemu Sama si A Males Mending pulang Jadi Merasa Sudah Apa yang saya buat Percuma Itu adalah Itu bukan sifat malas Itu malas Karena Pekerjaan Kalau sifat malas Dia tidak Pernah mau Mencoba Memberikan Sebuah Keputusan Tanpa Mencoba Anda baca Kitab Amsal Kebodohan Itu adalah Pada Soal Orang Mengatakan Sesuatu Tanpa Dia Mengetahuinya Nah Soalnya saya Tuhan Itu bedanya Jadi sifat malas Ada sifat yang Tidak mau berusaha Tidak mau Mencoba Itu malas Masaknya malas Jadi hal yang malas Itu hal yang tidak Mau mencoba Dan dia Kalau Ditegor Al-Sami Selangit Hal yang malas Seperti itu Semua Dapatnya sama Jadi Kenapa Tuhan kasihnya satu Karena Tuhan tahu Dikasih lima Rugi Bubar semua Jadi satu saja Jadi bedanya Antara masalah Pekerjaan Anda kalau putus pacar Juga malas Ke kantor Apa juga malas Itu bukan malas Karena sifat malas Itu malas Kenapa Luka Itu Jika panggilan Tuhan Adalah untuk melayani Pelepasan Roh jahat Lalu sering melihat Yang aneh-aneh Tapi orang-orang sekitar Menyarankan Siapa tahu Itu hanya kegilaan Semata Atau dari Iblis Terus saya mau tanya Anda yakin gak Yang anda lihat Kamu kok ngajar Ngerti juga enggak Terus saya yakin kok Apa yang saya sampaikan hari ini Jangan digubah Karena pendapat orang Lihat yang tadi Buka lagi slide-nya Kalau betul Anda dipanggil Di situ Orang tuh gak bisa Menolak kok Orang gak bisa nolak Kita lihat Next Bukain tadi Orang tuh gak bisa nolak Kalau Anda merasa Anda main keyboard hebat Terus setiap kali main keyboard Orang terganggu terus Itu pendapat Anda Bahwa Anda adalah Punya kondisi itu Terus atas Eh Setelahnya Setelahnya Next Oke Jadi Jadi mudah saja Kalau itu betul Anda adalah Seorang pendoa Banyak orang Muji Anda Apa yang bilang saya Ini cuma Hanya Sensasi doang Dan saya mau tanya Yang ngomong sama Anda Itu kelasnya apa Kalau yang ngomong sama Anda Sudah perdosa Itu Pembohong Apa Semua orang dunia Ya jangan didengerin Gitu Anda harus lihat Pasukannya Kira-kira gini Ada anak kecil lewat Anak anak kecil lewat nih Minta permit sama Anda Anda bilang Gak boleh Sakit gigi Saya bilang gini Dasar jelek Saya mau tanya Anda marah gak Dan kalau marah Anda gak kecil Begitu Ada hakim Ada dua orang Berdebat si A sama si B Si A berkata Eh si B berkata Dua kali dua berapa Si A berkata Empat Si B bilang Enggak Empat tujuh Empat Empat tujuh Empat Empat tujuh Empat Berapa besar Pegi hakim Hakim tanya Asalnya apa sih Ini pak hakim Kami ada satu pertanyaan Dua kali dua berapa Si A kau bilang apa Empat Si B Empat tujuh Anda tahu Yang dipersalahkan si hakim yang mana Yang A Sudah tahu dia benar Ngapain ribut sama orang gila Nanggap ya Akhir zaman Sesat ke pendeta Saya tahu persis Tuhan minta saya bicara Saya tanggapin begitu SGN sama gilenya Jadi Anda harus yakin dulu Nah gimana gak yakin Isilah Pasti doa Puasa nomor satu Nah ini sebagai sebuah Bantuan saja Tus alat bantuan saja Sebetulnya Untuk Anda bisa lebih ngerti Ini bukan patokan ya Pasti doa dan Tetap doa dan puasa Tuhan Yesus tetap patokannya Ini hanya bantuan Tus bantuan saja Jadi bayangnya Siapa tahu yang gila semata Anda lihat dulu yang ngomong siapa Gitu Bagaimana dengan orang yang Multitalentive Multitalentive Puji nama Tuhan Anda pegang Lima talenta Apakah kelebihannya untuk keuntungan Tergantung Anda sombong Kerugian Anda pinter Melakukan dengan baik Mengembangkan Ada keuntungan Manusia itu Adalah orang yang Mulai talenta sebetulnya Cuma kadang-kadang Dunia punya ukuran Tentu apa arti Talent itu terlalu tinggi Saya tahu ada talenta Ibu-ibu teman ini Ibu-ibu disini Semuanya hebat Gendong anak Nyusul anak Masak Ngepel Bisa Anda sambil nyetir Nanti kan jalan Orang mau nyebrang Lampu merah Sambil ngomong di handphone Berpikir manis Pusat rapat Bisa gak? Bisa Terus sebenarnya Mohon maaf Buang gas Bau sekali Belum kau tahu Kau tahu Itu Semua panca indranya Semuanya kerja Talent itu Anda makan Jahe Kunyit Karam Merica Anda petai sedikit Bayangkan Bisa begitu Ada orang talentanya ke bawah Mendalam Akhir saya begitu Akhir saya begitu Saya dari dulu pengen Seperti dia talentanya Kenapa? Orang Tekan 10 nada Di piano Dia gak liat Dia tebak Nadanya Dari tangan ini Satu-satu Semuanya Kort apapun Grek Dia tebak Semuanya Saya boroboro Sudah liat aja Gak ngerti-ngerti Ada yang ke dalam Tapi ada yang Bisa main Art musik bisa Sofar bisa Harmonika bisa Pake daun bisa Soling bisa Bambu bisa Semuanya bisa Tapi Suruh konser Gak berani Ya pas Tapi bisa Melebar Ada yang melebar Ada yang ke dalam Semuanya talenta Apakah Tante sama dengan Bakat? Sama Apa beda Karunia Sama talenta? Karunia Itu Anda Gak perlu latih Udah keluar sendiri Talenta Jadi hebat Perlu dilatih Jadi karunia Orang bisa Gambar Itu gift Tapi untuk Mencapai Memenuhi Sebuah pujian Orang perlu latihan Kelihatan dari kecil Gambar muka Bundar Tik-tik-tik-tik Itu gak ada talenta Gambar muka Pelk-pelk-pelk Ini bertalenta Sebetulnya Gampang Ngetes orang bertalenta Piano apa tidak Anda bunyikan nada Anak itu selalu Pergi sana Do tinggi sama do rendah Teng Tanya sama dia Sama gak nadanya? Teng Teng Kalau dia bilang Sama Bertalenta Do rendah sama do tinggi Teng Kalau dia bilang Sama Bertalenta Kalau dia bilang Beda Ya latihan dulu Baru keluar talentanya Bagaimana melihat talenta Orang lain? Ngapain dilihat? Mending diri sendiri dulu Gitu Kan kecuali Anda headhunter Ya tau Ketika ada gembala Melihat Gampang Talenta gak bisa disembunyikan Kalau dia hebat-hebat Tapi ngerti Orang Anda Di kebaktian aja Kan ada Jangan ada lah Di tempat saya Cibubur Itu semuanya Melihat Penilai Juri Kotba Yang ini oke Ini setengah oke Ini lagi berantem Sama keluarganya nih Ini kotbanya Melalang buana Gak turun-turun Gak tau ke daratnya Semua orang tuh Bisa nilai Pak Bagaimana melihat Tari orang lain Gak perlu dilihat Muncul sendiri Anda tau gak? Yang nyanyi Bagus sama gak bagus Tau gak? Pak Apa ya? Emang Suasra serak Gak jadi WL Pak Arifin Serak gak? Fales gak? Enggak Ada orang Suaranya Gak serak Tapi fals Ada yang Serak Tapi gak fals Itu beda-beda Itu kelihatan kok Talenta Tidak perlu Dinilai Akan muncul sendiri Apa seorang Bisa Mempunyai Talenta Lebih dari satu Pasti 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 lebih Pasti lebih dari satu Gak ada Orang Cuma punya satu Talenta Gak ada Semua Pasti lebih dari satu Tinggal masalah kedalaman Dan perluasannya saja Doa saya Belajar seperti ini Pelan-pelan Supaya kita tau Mana yang dari Tuhan Oleh Tuhan Dan bagi kemuliaan Tuhan Kita bangkit berdiri Bapak di surga Terima kasih pada malam hari ini Engkau memberikan kepada kami Sebuah Anugerah yang besar Gift yang daripadamu sendiri Yang membuat kami Memiliki Keluasan Dalam kehidupan kami Kami gak sempit Dan dalam kehidupan kami Di muka bumi ini Gift itu Membuat kami Bertemukan peluang-peluang Yang membuat kami Bisa hidup Dengan layak Di muka bumi Soalnya si Tuhan Orang yang memiliki talenta Kehidupannya Tidak pernah sempit Setiap orang punya talenta Tapi terkadang orang Tidak bisa Mengidentifikasinya Hanya pemberi talenta Yang bisa menjelaskan Soal talenta Datang pada salib Tuhan Yesus Bertelut di sana Dan biarkan dia Membongkar hidup kita Dan mengeluarkan Talenta itu Mengobarkan karunia Oleh karena penumpangan tangan Atas hidup kita Berkati berlimpah-limpah Umatmu Tuhan Yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Setiap talenta Kemampuan saat ini Boleh Keluar Tampil keluar Semua yang tersembunyi Tampil keluar Di dalam nama Tuhan Yesus Tampil keluar Terima kasih Tuhan Yesus Kuat-kuat Kuat-kuat Mencekram setiap kami Supaya kami Boleh melakukan tugas Tuhan Di muka bumi Selama kami hidup Sampai Tuhan menjemput kami Terima kasih Tuhan Yesus Ini adalah orang yang bertalenta Yang mengerti kendak Tuhan Yang diberkati berlimpah-limpah Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya sama-sama Boleh katakan Amin Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Alhamdulillah